Halo Bapak Ibu Guru inspiratif di seluruh Indonesia, membuat media pembelajaran bersama Wardah Inspiring Teacher 2021. Saya membuat media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan 3 aplikasi muda, Microsoft PowerPoint, iSpringsuit, dan Website2APK. Saya bisa membuat aplikasi pembelajaran bahasa Inggris bernama Wonderful Nganjuk, dengan ini bisa membantu para siswa yang merasa kesulitan paketan data bisa belajar kapanpun dan dimanapun tanpa khawatir dengan paketan data. Mari kita lihat bagaimana panduan penggunaannya. Langsung saja ke panduan penggunaan aplikasi ya. Kalau sudah di-install, langsung klik View in Browser. Setelah itu ini tampilan awal dari aplikasi Wonderful Nganjuk. Kita klik Start. Lalu kita akan ketemu Mas Bayu. Mas Bayu ini icon aplikasi Wonderful Nganjuk, karena Nganjuk terkenal sebagai Kota Bayu. Di menu ada Guide, Lessons, Game, and Exam. Di guide ada Basic Competence, Objective, and About. Basic Competence-nya menjelaskan keadaan pengetahuan dan ketampilan yang harus dikuasai siswa. Lalu dilanjut ke Objektif. Di Objektif, apa ini setelah belajar lewat aplikasi ini yang harus kalian capai? Dan About ada informasi tentang pembuat aplikasi. Lalu kita masuk ke Lessons. Lessons ada Art, Heritage, Kulineri, dan Nature. Di Art ada Salepo Dance, Timplong Pape, dan Batik Nganjuk Ladang. Menceritakan beberapa seni dari Kabupaten Nganjuk yang harus kalian ketahui. Lalu di Heritage, kita punya beberapa bangunan bersejarah yang ada di Kota Nganjuk. Lanjut di Kulineri, ada makanan khas dari Kabupaten Nganjuk. Dan di Nature, ada wisata alam yang harus kalian ketahui dan kalian pahami dan pelajari. Lalu di Game, ada Word Game, ada Dumblek, Kas Nganjuk, ada Holiday, Posca, dan Do You Know. Kalian bisa memainkannya mana saja. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, membaca instruksi. Kalian bisa mengerjakan gamenya 3 kali. Nanti ada nilainya, kalian bisa review quiznya. Kalau ada kesalahan, kalian bisa tahu nih letak kesalahannya di mana. Lalu di bagian terakhir ada Iksam. Di Iksam ini kalian harus melihat video dulu. Videonya tentang keindahan alam Nganjuk, tentang wisatanya, kuliner, heritage, dan berbagai macam hal. Kecil tentang Kabupaten Nganjuk ya. Kita harus belajar Factual Report Text, di mana kita juga bisa belajar tentang budaya dari Kabupaten Nganjuk. Oke, jadi tidak susah. Dan di akhir kita harus ada writing challenge ya. Karena di akhir kita harus bisa nulis, bikin Factual Report Text ya. Oke, jadi belajar bahasa Inggris dan budaya in one application is so amazing ya. Media pembelajaran yang terbaik adalah yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah kita. Mari terus belajar, saling menginspirasi bersama Wardah Inspiring Teacher 2021.